Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT atau Dindak ya Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara setting TLWR740N ini Untuk setting mode WISP atau sebagai extender atau sebagai repeater teman-teman ya Sama juga seperti itu istilahnya ya Dan untuk video kali ini saya akan upgrade TP-Link TLWR740N ini dengan menggunakan firmware DDWRT Supaya fungsinya akan jauh lebih maksimal daripada firmware yang sudah tertanam Atau firmware original dari TP-Link ini Seperti apa caranya? Tentu saja sangat mudah sekali teman-teman Silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT atau Dindak Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya Untuk melakukan flashing atau upgrade DDWRT ke TP-Link TLWR740N ini ya Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan tentu saja TP-Link TLWR740N Untuk TP-Link saya ini, ini yang versi 4 teman-teman ya Jadi yang TLWR740N versi 4 Nah ini ada 4.22 Teman-teman siapkan juga kabel LAN Karena kita nanti akan upgrade-nya juga memerlukan koneksi menggunakan LAN Untuk frameworknya, framework DDWRT Silahkan teman-teman bisa download di website resmi dari DDWRT Kita searching dulu untuk website DDWRT.com Nah yang di sini DDWRT.com teman-teman Masuk saja ke router database Kemudian di kolom ini Atau di kolom searching ini Tuliskan seri routernya WR740N Di sini manufaktur TP-Link modelnya adalah TLWR atau WR740N Untuk TP-Link saya ini yang versi 4 Nah yang ini 4x ya Kita klik saja Oke Di sini ada 3 file yang perlu di download ya teman-teman ya Yang diperlukan untuk flashing dari DDWRT ke TP-Link adalah yang ini teman-teman ya Dua ini Factory2DDWRT.bin Kemudian yang kedua adalah yang TLWR740N versi 4 Webflash.bin Dan untuk file yang pertama ini Yang WR740N versi 4 Webprevert.rar Ini adalah file yang digunakan untuk mengembalikan ke Frameware original dari TP-Link TLWR740N Silahkan teman-teman klik saja di sini ya Ini saya sudah download ya Tiga-tiganya silahkan di download saja Untuk file saya Sudah saya download di sini Factory2DDWRT.bin Kemudian TLWR740N versi 4 dan sebagainya ini Tiga ini sudah saya download semuanya Oke langsung saja Kita akses ya TP-Link saya ini Kita lihat melalui browser ya Untuk koneksinya saya ganti dulu Ini sudah saya reset sebelumnya ya Oke sudah saya reset Kita akses menggunakan IP 192.168.0.1 Kemudian untuk username seperti biasa Admin-admin Sign in Oke dilihat di sini Jangan sampai salah versi Untuk Frameware DDWRT-nya ya teman-teman ya Silahkan lihat dulu Versi hardware dari TLWR teman-teman ya Yang 740N Di sini jelas sekali versi 4 Kalau sudah seperti ini Sekarang kita Masuk ke System Tools ya Ini mudah sekali Untuk langkah pertama Masuk ke System Tools Kemudian Frameware Upgrade Klik saja di Browse Kemudian kita cari Frameware Atau file yang sudah kita siapkan tadi ya Ya ini ya TLWR740N Untuk yang pertama Kita akan Factory to DDWRT.bin Oke kita Klik open Ya Ini sudah siap ya teman-teman ya Sekarang tinggal kita upgrade Klik upgrade Untuk hal yang terpenting teman-teman ya Jadi selama proses upgrade ini Diusahakan Jangan sampai TP-Link ini mati teman-teman ya Jadi mungkin Kalau listriknya mati itu Ya mungkin sudah nasib ya teman-teman ya Tapi ini diusahakan Jangan sampai mati ya Karena nanti Kalau di tengah-tengah Proses flashing ini mati Bisa saja Ini menjadi Error atau break teman-teman Oke sekarang kita upgrade ya Klik upgrade Oke Kita tunggu Please wait Until system reboot Oke berarti sedang proses Sampai nanti Sistemnya rebooting sendiri Dan semoga ini Tidak mati listrik teman-teman Oke Kalau sudah ada Peringatan error Seperti tadi ya Berarti tinggal kita nanti Hubungkan TP-Link ini Menggunakan Kabelan teman-teman ya Nah ini sudah Factory to DDWRT ya Oke teman-teman Kita lanjutkan Untuk routernya Ini sudah saya hubungkan Dengan LAN ya Dengan kabel LAN Disini di LAN 1 Kemudian ini Masuk ke LAN di PC saya ya Teman-teman ya Tadi sebenarnya untuk Wifi nya DDWRT ini Sudah terdeteksi SSID nya ya Tapi saya mau pakai LAN aja ya Teman-teman ya Kita akses 192.168.1.1 Untuk DDWRT Yang sudah terpasang Di TP-Link ini Oke Disini sudah masuk ke Router DDWRT Kita set Username dan Password nya dulu ya Supaya gampang Saya mau Set di Admin-admin saja ya Admin Admin Kemudian ini juga Admin Oke Change password Dan update Oke Nah Ini sudah masuk ya Ke DDWRT Kemudian kita Akan Masukkan lagi ini TLWR 740N Versi 4 Web Flash Masuk saja ke Administrator Nah ini Minta username lagi ya Admin-admin Oke Sign in Ya Disini Administration Disini sudah ada Management Keep Life Comment WOL Factory Defaults Kemudian Frameware Upgrade Dan Backup Sekarang kita Masuk ke Frameware Upgrade Silahkan teman-teman Pilih di Please select A file to upgrade Kita klik Browse Kemudian Cari lagi Untuk file Yang sudah kita Siapkan tadi ya Nah Yang TLWR 740N Versi 4 Web Flash Dot bin Klik open Nah sudah masuk ya Teman-teman ya Kalau sudah Sekarang tinggal kita Klik upgrade Teman-teman Peringatan lagi ya Teman-teman ya Jangan sampai Listriknya mati Teman-teman Terus Kalau teman-teman Pakai listrik yang token Yang isi ulang Nah Lihat dulu Token listriknya Jangan sampai Kehabisan ya Sekarang kita klik Upgrade Oke Semoga ini Lancar ya Kita tunggu sampai Upgradenya selesai Dan nanti akan Restart sendiri Ya sudah balik lagi Teman-teman Disini Kita akses lagi ya Teman-teman ya 192.168.1.1 Oke Nah Untuk proses Flashnya Sudah selesai ya Teman-teman ya Sangat mudah sekali Teman-teman bisa Mencobanya ya Ke TLWR 740N Teman-teman Dan ini sangat mudah Dan untuk Quailannya Juga langsung Terdeteksi disini Dan untuk selanjutnya Nanti kita akan Setting-setting Untuk Menggunakan DDWRT Di TP-Link 740N ini Untuk Koneksikan dengan Internet ya Teman-teman ya Atau dengan Hotspot Oke Seperti itu aja ya Untuk Tutorial kita kali ini Upgrade DDWRT Di TP-Link 740N Yang sangat mudah Sekali ini teman-teman Terima kasih teman-teman Sudah nonton video ini Dari awal sampai Akhir Jangan lupa Untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi